Upacara detik-detik penurunan bendera pada HUT RI ke-76 di Kota Palembang dilaksanakan pemerintah Kota Palembang di halaman rumah dinas Wali Kota Palembang. Di tengah pandemi COVID-19, upacara dilaksanakan dengan jumlah peserta yang terbatas dan menggunakan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kali ini Inspektor Upacara yakni Kapol Restabes Kota Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra. Untuk petugas Paski Braka di penurunan bendera, pada pemegang baki ada Sakira Las Wernanda. Selanjutnya tiga petugas yang menurunkan bendera ada Trinanda Wirazaki, Muhammad Dava Falevi, dan Miranga Al-Faris. Selanjutnya tiga petugas yang menurunkan bendera ada Trinanda Wirazaki, Muhammad Dava Falevi, dan Miranga Al-Faris. Selanjutnya Kapol Restabes Kota Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra menyampaikan, masyarakat, pemerintah, TNI, Polri, dan stakeholder yang ada di Kota Palembang untuk bersatu dalam satu gerbong menghadapi COVID-19. Kemudian sinergitas ini digunakan untuk mencapai Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Indonesia tangguh kita kuat dalam menghadapi cobaan dan Indonesia tumbuh lagi menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang maju dan bisa diandalkan. Sebenarnya seperti apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi pagi, bahwa sekarang negara kita sedang dicoba dengan pandemi COVID-19, tidak hanya negara kita tapi seluruh dunia. Beliau menyarankan kita dari pihak masyarakat, utamanya pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh stakeholder yang ada di Kota Palembang untuk bersatu dalam satu gerbong menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian sinergitas ini yang akan kita gunakan untuk mencapai Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh.